Selasa pagi bertempat di ruang pola kantor Bupati Muara Jambi digelar sosialisasi BPJS Kesehatan bersama pemerintah Kabupaten Muara Jambi tentang akurasi data yang berlaku. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh kepala desa di 11 kejamatan Kabupaten Muara Jambi serta staf di lingkup Pemkap Muara Jambi. Selasa pagi bertempat di ruang pola kantor Bupati, seluruh kepala desa di 11 kejamatan Kabupaten Muara Jambi serta staf di lingkup Pemkap Muara Jambi mengikuti sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Sosialisasi ini mengenai akurasi data kepesertaan terpadu. Sosialisasi ini dihadiri oleh staf ahli bidang kesejahteraan rakyat dan SDM Kabupaten Muara Jambi Suparmo dan Kepala BPJS Kesehatan Erinal. Staf ahli bidang kesejahteraan rakyat dan SDM Kabupaten Muara Jambi Suparmo mengatakan, Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diluncurkan pemerintah berupa BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 lalu merupakan wajib dimiliki seluruh warga negara Indonesia sebagai bentuk perlindungan agar masyarakat memperoleh solusi pengobatan dan perawatan penyakit dengan mudah. Mengenai hal tersebut, pemerintah Kabupaten Muara Jambi berupaya untuk mensosialisasikan agar masyarakat dengan ekonomi tidak mampu telah memiliki BPJS Kesehatan dibantu BPJS Kesehatan Rayon Kabupaten Muara Jambi. Pada kesempatan ini Suparmo berharap keikut sertaan Kepala Desa dalam sosialisasi ini dapat berdampak pada minat warga untuk terdaftar pada BPJS Kesehatan. Masyarakat yang ada di desa di masing-masing. Terkait dengan masyarakat BDS ini, keberuntungan yang sangat yang memandiri, yang artinya akan berhubungan dengan binat sosial pimpinan pihak, terkait dengan data yang berdata yang tersebut. Alangkaman wibayanan itu terkesempatan menyampaikan otomasi kepada warganya juga dapat sekaligus menjelaskan kepada masyarakat. Di samping kegiatan BPJS mandiri, ada kegiatan BPJS yang memandiri. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!